Pemirsa Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Sabil Akbar menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Karawang, Jawa Barat. Sosialisasi yang menghadirkan sejumlah tokoh kepemudaan tersebut bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem, Sabil Akbar menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Karawang, Jawa Barat. 4 pilar kebangsaan merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami masyarakat, serta menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Yang tentunya Kabupaten Karawang ini mempunyai sebuah tingkat pertumbuhan ekonomi yang begitu sangat baik, apalagi kalau dikelola oleh bagi para pemuda yang supaya bisa direpresentasikan di Jawa Barat. Karena saya meyakini pertumbuhan ekonomi saat ini akan bertemu dengan baik ketika pandemi ini berakhir, dan maka dari itu pemuda harus bisa menjadi lokomotifnya untuk bisa menunjukkan bahwa di tangan kepemudaan bisa menjadi sebuah inovasi yang bisa lebih baik ke depan secara konservatif. Terima kasih. 4 pilar kebangsaan tersebut yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bineka Tunggal Ika. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat menambah pemahaman visi dan karakter bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan integritas dan rasa nasionalisme. Pertama, sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Ya, semoga untuk anak muda Kabupaten Kerawang, kami sebagai tokoh muda mewakili apa yang jadi harapan-harapan kalian, apa yang menjadi mimpi-mimpi kalian. Gak sulit kok jadi anak muda yang berprestasi dengan berbagai pertemanan maupun berbagai mimpi. Khususnya kaum muda ini harus terus ditanamkan dalam jiwa-jiwa, nilai-nilai Pancasila ini harus terus ditanamkan. Kaitan dengan sosialisasi undang-undang dasar, Pancasila, Kebanekat Tunggalan, ini adalah keniscayaan untuk segenap masyarakat, terutama di Kabupaten Kerawang. Kami mengapresiasi, meskipun kehadiran kami sebagai sahabat, lintas partai, dengan kegiatan ini tentunya juga bisa mensosialisasi sampai ke tingkat gerestrut kaitan dengan 4 pilar tadi. Semoga Kebenekat Tunggalan ini di Kabupaten Kerawang tetap terjaga, harmonisasi lintas FKUB, Forum Komunikasi Antarumat Beragama, ini esensi daripada bagaimana sebagai warga negara memposisikan 4 pilar tersebut.